Hai guys welcome back to aria jayomotor channel jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap upload video terbaru dari area jayomotor selamat lagi untuk pelanggan aria jayomotor dan kawan-kawan semua di kesempatan kali ini akan ada bahasan yang menarik yaitu ganti ban luar belakang pada Suzuki nazuma 250cc langsung saja kita lihat prosesnya mudah-mudahan nanti berguna bagi kawan-kawan semua dan untuk yang pertama kali mengunjungi channel ini silahkan langsung like comment dan subscribe jangan lupa pencet tombol loncengnya Oke langsung ke proses penggantian ban luar belakang di itu kunci berapa yang kita siapkan itu sebenarnya kunci ring ukuran 24 untuk melepas ini sebenarnya pada umumnya hampir sama dengan motor-motor berbeda 250 cuma ini yang unik di Suzuki nazuma ini dia punya jagang tengah jadi tidak susah-susah untuk bila kita ingin mengganti ban atau terbesar melepak roda belakang tidak susah-susah ya enak ya guys kalau pakai alat ini jadi dia langsung naik naik di keatas alat tire jenger jangan lupa guys untuk melumasi ban luar itu dengan cairan yang paling murah dengan cairan sabun yaitu senang selamat menikmati dan nanti kita akan membersihkan dulu pelek belakang sebelum pemasangan ini ya kalau kita dikala membuka atau meroda belakang dikala kita membuka roda belakang atau mengganti ban jangan lupa langsung ngecek untuk tampas rem bagaimana kalau masih bagus ya tidak usah diganti tempatnya seperti ini konstruksi bagian belakangnya seperti ini ya ini tadi sudah proses pencucian untuk telep telepnya baru kalau sudah bersih semua kita langsung proses pemasangan ban luarnya ya untuk ban ini untuk pemasangan ban ini jangan lupa arahnya arah tanda panahnya jangan sampai kebalik ya jadi pemasangannya seperti ini ya kawan-kawan tinggal nanti mengisi angin supaya dan meratakan heel garis ban tapi biar nyaman ini kita isi dengan tekanan 32-35 PSI ya setelah proses penggantian front untuk pemasangan harap diperhatikan ini sangat simpel ya guys sangat simpel untuk pemasangannya saya kira kawan-kawan nanti akan bisa dengan lancar untuk membongkar dan memasang bila menemui hal yang sama seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini terakhir itu tinggal melakukan pelakungan pemasangannya dan nanti sekaligus kita setel rantainya jangan lupa like comment dan share dan juga subscribe pencet tombol loncengnya terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya tetap bersama Aris Jaya motor pelitar selamat menikmati selamat menikmati